Selamat pagi, salam setiahtera, kembali kita berjumpa dalam sahapan sabda Tuhan di hari ini, hari Sabtu, tanggal 24 April 2021. Sebelum kita membaca, mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan boleh memberkati kehidupan kami sampai saat ini. Kami berterima kasih untuk kesehatan, nafas hidup, keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu, jiwa kami rinduakan sabdamu. Bimbinglah kami dengan roh kudus-Mu ketika sebentar kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi pedoman dalam hidup kami, menerangi setiap langkah dan jalan kami. Inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan, bersabdalah kepada kami, kami telah sedia untuk mendengarkan. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari kisah para rasul pasal 9 ayat 32 sampai 35 yang mengatakan, Pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang dilidah. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas Yesus Kristus menyembuhkan engkau, bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk lidah dan saron melihat dia lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Yang berbahagia kata Yesus adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliarannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sejak Jokowi menjadi wali kota Solo beberapa tahun yang lalu, maka mulai populer istilah belusukan. Istilah belusukan adalah istilah dalam bahasa Jawa yang mungkin kalau diartikan dalam bahasa Indonesia adalah perkunjungan, ke permukiman, ataupun ke perkampungan warga masyarakat. Perkunjungan itu biasanya dilakukan oleh para pejabat-pejabat masyarakat atau pemerintah. Istilah belusukan semakin populer ketika Pak Jokowi menjadi gubernur DKI Jakarta dan kemudian beberapa pemimpin daerah juga melakukan hal yang sama. Beberapa wali kota atau gubernur rajin melakukan belusukan, yaitu perkunjungan ke permukiman atau perkampungan-perkampungan warga masyarakat. Dan biasanya belusukan seperti itu mendapat respon yang positif dari masyarakat. Di situ memperlihatkan bahwa seorang pemimpin masyarakat rela untuk melihat langsung keadaan dari masyarakat yang dipimpinnya. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Kalau kita membaca kisah para rasul pasal 9 ayat 32 sampai 35, Di situ diceritakan bahwa Petrus yang adalah seorang rasul Yesus Kristus juga melakukan belusukan. Ia dalam pelayanan kekabaran Injil, Ia masuk dan berkunjung ke dalam kehidupan masyarakat dan ia mengadakan, dikatakan dia 32, ia mengadakan kunjungan kemana-mana. Dan dalam kunjungan itu ia singgah kepada orang-orang kudus yang dilidah. Petrus melakukan kunjungan, ia melakukan belusukan kepada orang-orang kudus yang dilidah. Dan ternyata di situ Petrus mendapati seorang yang bernama Eneas. Eneas ini sudah lumpuh selama 8 tahun dan ia tidak bisa melakukan apa-apa, Ia tidak bisa bekerja yang bisa ia lakukan hanya terbaring di tempat tidur. Dan kemudian tanpa diminta, Petrus kemudian menyembuhkan Eneas. Di ayat 34 dikatakan, kata Petrus kepadanya Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Dan kemudian mujisat terjadi, seketika itu Eneas bangun dan membereskan tempat tidur. Dan kemudian ia kembali menjalani aktivitas kehidupan, keseharian dengan kondisi fisik yang sudah pulih dan sembuh dari kelumpuhan. Dan rupanya penyembuhan, mujisat penyembuhan yang dilakukan oleh Petrus, Dilihat oleh penduduk Lida dan Saron, dan pada akhirnya mereka bertobat dan mereka bersedia untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus. Mereka mau percaya kepada Tuhan Yesus. Di sini kita melihat betapa besar dampak yang terjadi ketika para rasul memberitakan Injil dan melakukan banyak mujisat. Ada banyak orang akhirnya memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus. Mereka mau percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Rasul Petrus, tentu tidak lepas dari perang roh kudus. Roh kuduslah yang menggerakkan Rasul Petrus untuk mengunjungi Lida dan kemudian bertemu dengan seorang yang bernama Eneas. Karya roh kudus membangun, memulihkan, menyembuhkan, memberikan sukacita dan damai sejahtera. Dan karya roh kudus itu dialami oleh Eneas. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus dan sudah juga menerima roh kudus. Kita harus melakukan tugas kita yang dipercayakan oleh Tuhan yaitu untuk memberitakan Injil dan kita juga diutus untuk melayani sesama melalui pelayanan yang kita lakukan kita boleh menguatkan, menghibur, kita boleh menyembuhkan, memulihkan, kita boleh memberikan kekuatan dan biarlah melalui pelayanan yang kita lakukan banyak orang mengalami sukacita dan damai sejahtera. Istilah pemulihan dan penyembuhan dalam pelayanan yang kita lakukan tentu bukan berarti bahwa kita harus menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tugas menyembuhkan orang yang sakit adalah tugas dari para dokter. Namun jangan lupa bahwa istilah penyembuhan dan pemulihan bukan hanya berkaitan dengan penyakit. Penyakit-penyakit yang berkembang dan banyak beredar dalam kehidupan manusia. Istilah pemulihan dan penyembuhan juga berkaitan dengan pemulihan dan penyembuhan dari luka-luka batin. Penyembuhan dan pemulihan dari kondisi traumatis. Dan itu bisa kita lakukan. Kita boleh hadir dalam kehidupan mereka yang mengalami luka-luka batin. Mereka yang mungkin mengalami kehidupan yang traumatis. Kita boleh hadir dalam kehidupan orang-orang yang mungkin mengalami mimpi-mimpi buruk. Kita boleh hadir dalam kehidupan orang-orang yang tidak mengalami sukacita dan damai sejahtera. Kita hadir untuk menghibur, menguatkan. Dan kita hadir untuk memulihkan mereka. Kita boleh menjadi teman dalam kehidupan mereka. Mereka yang mungkin mengalami luka-luka batin. Mereka yang mengalami kehidupan yang traumatis. Kita boleh menjadi teman untuk bercerita tentang kehidupan sesama kita yang mungkin sangat berat dan penuh pergumulan. Kita boleh menjadi orang yang bersedia untuk mendengarkan keluhan-keluhan mereka. Pergumulan-pergumulan mereka. Dan kita menopang, mendukung, memotivasi. Dan ketika itu kita lakukan, maka secara tidak langsung kita juga telah melakukan pelayanan yang dilakukan oleh Yesus Kristus dan juga pelayanan yang sudah dilakukan oleh para rasulnya. Mari terus melayani sesama manusia. Khususnya di tengah pandemi COVID-19 ada banyak orang yang mengalami ketakutan, yang mengalami kondisi traumatis. Ada banyak orang yang mengalami luka-luka batin. Karena mungkin mereka kehilangan pekerjaan. Karena mereka kehilangan akan penghasilan mereka. Usaha mereka hancur. Mari kita hadir. Kita boleh melayani mereka. Mereka mungkin tidak lumpuh secara fisik. Tapi ketika seseorang dipecat dari pekerjaan dan diberhentikan dari pekerjaan di PHK, mereka juga mungkin mengalami kelumpuhan. Kelumpuhan batin. mari kita hadir untuk boleh menghibur, menguatkan dan juga memulihkan mereka. Roh Kudus yang ada dan berkuasa dalam kehidupan kita akan menolong kita untuk melayani sesama kita yang menerita. Tuhan memberkati. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firmanmu. Kami disadarkan bahwa kami juga diutus untuk melayani sesama. Sudah banyak saudara-saudara kami yang mengalami kondisi kehidupan yang jauh dari damai sejahtera. Mereka tidak mengalami kebahagiaan. mereka kehilangan sukacita. Tuhan tolong kami. Kami boleh melayani mereka. Ya Tuhan, kami akan menjalani aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami. Tuhan menjaga melindungi sehingga kehidupan kami boleh menjadi kehidupan yang bermakna. Biarlah kiranya Tuhan kami muliakan di sepanjang hidup kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Sertalah dengan kami. Jaga lindungi kami dan biarlah kiranya Tuhan senantiasa memimpin menuntun hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus